Memang Jasrin Hübner bukan merupakan pemain pertama keturunan Indonesia yang akan membela tim nasi Indonesia. Betul kan teman-teman? Bahkan sekarang kalau kita hitung sudah ada total 9 pemain keturunan Indonesia. Tapi tentu adanya Jasrin Hübner akan menambah kekuatan bagi tim nasi Indonesia khususnya di lini pertahanan. Nah mungkin teman-teman juga bingung. Loh Bung kan sudah banyak pemain-pemain yang bisa bermain di lini pertahanan. Nah tapi teman-teman yang perlu kalian pahami adalah bahwa tim nasi Indonesia perlu kedalaman sekuat. Jadi perlu materi pemain yang merata secara kualitas. Yang kita perlukan ya cukup 6 pemain yang bisa bermain di lini pertahanan tapi yang semuanya punya kualitas. Jadi jika nanti ada pemain yang cedera atau memang tidak bisa membela tim nasi Indonesia karena bukan merupakan agenda atau kalender FIFA. Ya ada pemain lain yang sama bagusnya yang bisa membela tim nasi Indonesia. Dan memang dengan masuknya Justin Hübner kan berarti stokback-nya makin banyak ya? Banyak. Dan pilihannya selama ini kan strateginya coach STY kan 3 back. Cocok nggak sih Bung? Yang pertama kalau kedalaman oke ya. Berarti dari sisi kedalaman. Ya makin banyak kan. Oke generasi Hübner tentu beda dengan generasi Jordi Amat, Shane, dan Sandy Walls yang lebih senior. Berarti Hübner lebih punya prospek jangka panjang. Karena dia seangkatan dengan Ifar Jenner dan Rafael Stray. Oke itunya nggak masalah. Dan kalau mau ditarik lebih lebar lagi bisa seangkatan sama Kakak sama Rizky Ridho. Ada Elkan Banggot juga. Ada Rizky kan begitu kan. Belum lagi yang akan datang Nathan Chuaon Jai Ijes. Berarti kan semua stoknya di belakang. Nah pertanyaannya apa yang mau dibikin oleh Shin Taeyong dengan naturalisasi kan nggak mungkin semuanya bisa dimainkan. Contoh kemarin aja back kanan kan tetap pilihannya kepada Asnawi yang juga kapten kesebelasa. Gitu kan. Di kiri juga masih rame tuh. Pertama Arhan selalu bisa kemungkinan jadi starter juga. Nggak otomatis seimpati nama gitu. Kalau menurut saya masih 50-50 gitu. Nah dengan segala macam naturalisasi yang kebetulan pemain belakang back. Apa yang mau dilakukan Shin Taeyong? Iya sih. Itu misteri juga. Itu pertanyaan lagi. Iya itu misteri juga. Jujur aku juga penasaran. Kenapa back terus gitu loh. Iya. Iya. Dan itu permintaan Shin Taeyong. Itu dia bangga aja. Apa yang sedang digodok nih oleh pelatih sampai nanti hari H gitu. Dengan naturalisasi yang semuanya back apa? Tengahnya nggak ada, depannya nggak ada gitu. Yang berkualitas gitu. Kalau semua disetujui oleh pemerintah dan DPR dan Menteri dan Ketua PSSI dan lain-lainnya. Artinya Shin Taeyong juga setuju. Nah kalau Shin Taeyong setuju. Artinya memang kita butuh pemain seperti ini di posisi tersebut. Oke. Artinya tidak banyak pemain lokal. Karena pemain bermain sebuah tim itu kan bukan sebelas. Sebenarnya setiap posisi harus ada tiga orang. Sebelas, sebelas, sebelas. Jadi 33. Oke. Belum kalau yang cedera dan lain-lain. Jadi stok lebih banyak. Stok kan lebih bagus. Dalam arti Shin Taeyong bisa. Karena kalau tiga striker contoh. Satu posisi. Shin Taeyong punya pemain inti 33. Tiba-tiba striker ini main jelek. Kedua sering cederah. Ketiga kan harus ada pelapisnya. Dia harus ambil lagi. Jadi stoknya itu harus banyak. Nah kalau contoh sekarang. Back kiri itu namanya si Shane Patinama. Shane, iya. Shane Patinama back kiri. Di kiri ada arahan. Oke. Selama mereka dua-dua fit. Dua-dua fit. Kan mereka bisa bersaing. Nah kalau ada salah satu yang cedera. Kayak di tengah sekarang si Marcelino cedera. Sama si siapa itu? Pemain FC Treh. Ya, iya. Sama ifar jenet cedera. Nah kan kelimpungan di tengah. Ya kan? Jadi stoknya. Ya, opsinya gak banyak. Maka dari itu butuh opsi-opsi lain. Biar mereka bersaing. Dan selain itu juga tentu. Jasrin Hübner ini bisa memberikan warna permainan yang berbeda. Karena Jasrin Hübner ini. Sebetulnya. Seperti Jordi Ahmad. Ya, bisa memberikan delivery bola dari ruang pertahanan. Apalagi pemain ini punya visi permainan yang baik. Bahkan ketika dia mobil tim nasional Indonesia di pertandingan-pertandingan uji coba tersebut. Dia bisa maju sampai ke tengah. Nah itu bukan berarti bahwa dia banyak gaya. Enggak. Tapi dia paham bahwa dia perlu kadang-kadang itu naik ke tengah. Untuk bisa membantu proses serangan. Nah pemain-pemain bertahan yang biasa bisa ikut membantu proses serangan. Itu adalah pemain-pemain bertahan yang punya kepercayaan diri yang tinggi. Tapi selain itu juga dia punya visi permainan. Nah ketika seorang pemain bertahan itu punya visi permainan. Artinya sebetulnya jika dia nanti ditempatkan di posisi gelan yang bertahan. Dia akan bisa juga memberikan kontribusi. Nah jadi nanti bukan tidak mungkin juga Jasrin Hübner ini bisa saja nanti didorong ke tengah. Seperti yang pernah Coach Hintayong lakukan kepada Sandy Walsh. TKTK soal banyaknya pemain belakang yang dinaturalisasi PSSI sepanjang kepemimpinan Sinta Aeyong di timnas Indonesia akhirnya terjawab. Salah seorang mantan anggota komite eksekutif PSSI, Hassani Abdul Ghani, menjawab pertanyaan yang selama ini banyak muncul di kalangan pencinta sepak bola Indonesia tersebut. Menurut Hassani, dalam sebuah siniar di kanal Bebas Podcast It, pertanyaan soal komposisi pemain yang dinaturalisasi ini sempat ditanyakan kepada Sinta Aeyong dalam sebuah rapat exko PSSI. Sinta Aeyong, sambung Hassani, kemudian menjawab bahwa pemain-pemain yang dinaturalisasi ini sesuai dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Saya nggak mau pemain yang diambil levelnya sama dengan pemain-pemain yang ada di lokal, kata Hassani menirukan jawaban Sinta Aeyong. Lalu, menurut Hassani, Sinta Aeyong mengaku bahwa ia tak menemukan sosok pemain depan atau tengah yang sesuai dengan kriterianya. Rata-rata, pemain yang sesuai kriteria pelatih asal Korea Selatan tersebut adalah pemain belakang. Itulah alasannya kenapa ia ambil pemain belakang, Tutur Hassani, dalam siniar bersama anggota exko PSSI, Arya Sinulingga, tersebut. Sepanjang kepemimpinan Sinta Aeyong di Timnas Indonesia, sudah ada 10 pemain dinaturalisasi, termasuk J.I.Z dan Nathan Chu Aon, yang tinggal mengambil sumpah sebagai warga negara Indonesia. Dari 10 pemain tersebut, sebagian besar di antara mereka berposisi sebagai pemain belakang. Tercatat ada 7 pemain yang berposisi pemain belakang. Mereka adalah Elkan Bagot, Jordi Amat, Sandy Wals, Sain Patinama, Justin Hoopner, J.I.Z dan Nathan Chu Aon. Kemudian, dua orang, yaitu Mark Klok dan Ivar Jenner, berposisi sebagai gelandang. Sisanya, Rafael Struid merupakan pemain depan. Menurut Hassani, ia sepakat dengan STY soal naturalisasi sejumlah pemain belakang tersebut. Ia menilai, para pemain belakang naturalisasi tersebut memiliki sejumlah kelebihan dibanding pemain-pemain yang ada. Salah satu kelebihan pemain belakang naturalisasi tersebut adalah postur mereka, yang memiliki tinggi di atas rata-rata pemain lokal. Hal ini, sambungnya, akan menutup kelemahan Timnas Indonesia selama ini. Kalau selama ini kita ketemu dengan tim asal timur tengah atau tim-tim yang pemainnya secara postur lebih tinggi, sudah gemetar kita, katanya. Lawan tinggal kasih bola lambung saja. Oleh karena itu, saya lihat di pertahanan ada Elkan Bagot, Jordi Amat, Sain Patinama, Sandi Wals, ditambah Asnawi dan Pratama Arhan. Kalau datang bola umpan silang atas, silakan saja, Hassani menambahkan. Lebih lanjut, Hassani menyebut bahwa ke depan masih terbuka peluang bagi PSSI untuk menaturalisasi pemain-pemain depan atau gelandang. Namun, menurutnya, para pemain tersebut tetap harus sesuai kriteria sang pelatih. Kalau nanti didapatkan pemain depan bagus, ya diambil, kata Hassani. Ada, tapi itu wilayahnya pelatih, ia menandaskan. Terima kasih telah menonton!